Intro Shalom teman-teman yang dikisituhan, bertemu kembali dengan saya Kersawgo di channel ini Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja, amin Ya di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan kesaksian dari anak Pak Agustan Ya Pak Agustan ini beberapa waktu yang lalu sudah meninggal dunia Dan memang tika dia masih hidup, dia sangat kontroversial ya Nah ada sesuatu yang sangat unik yang diungkapkan oleh anaknya Sebelum bapaknya meninggal dunia, dia meminta kepada anaknya supaya didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan tidak hanya itu, anaknya memberikan kesaksian bahwa sebelum bapaknya meninggal, dia mencari Tuhan Yesus Itu adalah kesaksian yang sangat luar biasa Seperti apa pernyataan dari anak Pak Agustan ini? Mari kita dengarkan bersama-sama Perkenalkan nama aku Zelda Syamatan, aku anak dari Pak Agustan Zelda mewakili Papa Meminta maaf kalau misalnya ada kesalahan perbuatan perkataan Papa yang bikin gak enak di hati umat muslim dan umat nasarani Zelda mau kiri Papa untuk meminta maaf Sebelumnya Zelda mau bercerita sedikit tentang Kejadian mulai dari Papa sakit sampai sekarang Sampai Papa gak ada gitu ya Mungkin ada beberapa orang yang salah paham juga karena mereka belum tahu cerita aslinya kayak gimana Jadi, Papa sakit itu di bulan Januari Papa disitu mulai sakit Jatoh kan, Papa kena stroke Jatoh Di awal itu Papa masih susah buat kontrol emosinya Karena emang stroke juga kan Jadi kayak emosinya tuh gak stabil gitu Nah, disitu Aku tiap malem Kerjaannya Ngejagain Papa dan ngejagain itu sampai subuh Sampai subuh karena Papa Susah tidur gitu lah Kayak dia masih Belum terbiasa Belum bisa nerima lah kalau Papa kena stroke kayak Yang biasanya pergi-pergi kemana Sekarang cuma bisa diem di kasur Nah, terus Aku tuh sampai ke sekolah tuh tidur di sekolah Karena di rumahnya tuh kurang tidur Dan aku untungnya guru-guru di sekolah yang sana tuh ngerti Kalau misalnya Papa lagi sakit Jadi, aku diizinin buat tidur Cuman disuruh selesaiin tugas-tugas yang belum aja Nah, setelah itu Zilda ngejagainnya juga gak sendirian Zilda ditemenin sama ada namanya Pak Asep Nah, Zilda ditemenin sama Pak Asep Itu kita ganti-gantian jagainnya Kayak Pokoknya sedipanggilnya aja Nah, Zilda tuh tiap pulang Sekolah pasti ngejagain Papa Waktu di awal itu ya Terus ya Papa kerjanya Teriak-teriak manggilin aku Karena dia ngerasa katanya Mah, rasanya tuh ada yang gangguin Ngerasa badan yang panas Apa segala macem Sampai Minta tolong ke Ustadz kan Buat diruknya Apa segala macem Tapi gak mumpah Terus emang Papa juga sempat minta ke beberapa pendeta Termasuk pendeta aku sendiri Pendeta Riturijaku Papi Mami aku Minta Papa didoain Biar Papanya tuh ngerasa Kayak Lalu pada saat itu ngerasa Itu Papa digangguin Setan Gangguin iblis gitu Jadi Papa minta Dibayin sama pendeta Sama ada beberapa pendeta lainnya juga Karena Yang minta tolong Nelfonin itu Papa Jadi Papa Kan karena Tangan Papa tuh Yang sebelah kiri Susah gerakan Jadi yang bisa Cuman satu tangan doang Kan susah Kira aku yang bantu nelfon Aku gak asal bicara ya Aku gak Sembarangan ngomong Aku ngomong Apa adanya Disitu Aku yang Bantu nelfon Papa sendiri yang minta Aku Gak akan ngelakuin Kalau Papa gak minta Karena disitu juga Aku menghargai agama Papaku apa Agamaku apa Cuman disitu Papa sendiri yang minta Dan Bahkan Papa Maksa Terus Kayak Papa juga Sempet minta Didoain sama aku Kayak Nah Coba tolong Doain Papa dong Biar Papa tenang Akhirnya Ya mau gak mau Aku doain Papa Karena ya Permintaan Papa juga Kan Setelah didoain itu Cukup Lumayan tenang Tapi kayak Cuman Sekitar setengah jam Atau sejaman Itu tuh udah bangun lagi Jadi kayak tenang Tidur Habis itu bangun lagi Ya sama lagi Kayak gitu Kayak balik lagi Teriak-teriak Apa segala macem Nah itu tuh kerjaannya tuh Kayak mungkin Gak tau pegal Karena tidur terus Gitu gimana Jadi Minta Berdiri duduk Berdiri duduk gitu Nah jadi aku tuh Harus ngangkatin Papa Buat berdiri duduk Berdiri duduk Berarti kalau capek Gantian sama Pak Asep Dan Aku tidurnya itu Sampai Pintu kamar aku tuh Dibuka Biar Papa aku Manggil Aku dengeran Pintu kamar aku buka Pintu sebelah Sebelah yang Buat ke Ruang Kan Papa taruhnya Di ruang tengah Gak di kamar kan Biar Kedengeran gitu Jadi Pintu udah dibuka Biar Aku kalau misalnya Papa panggil Aku bisa langsung sebelah Terus Makin kesini Makin kesini Udah lebih better Cuman Soal emosi itu Masih Susah buat kontrol Masih sering berantem Sama aku Makin kesini Makin kesini Kan Akunya juga Jujur makin capek ya Karena Aku juga Harus sekolah Sekolah tuh Sampai jam 3 Itu juga Belum misalnya Ada kerja kelompok Atau hal yang lainnya Disitu Aku juga Sambil ngurus Tentang Jualan Papa kan Jualan madu Lipik Aku sambil Ngurus itu Jadi kayak Ya capek Belum juga Ngurusin Papa Disitu akhirnya Mulai Sering berantem Terus Kayak Namanya Anak muda Aku juga disini Masih kelas 2 SMA Ya aku juga Masih mau Main sama temen-temen Aku yang lain Nah Aku tuh sempet berantem Sama Papa tuh Karena Papa ngerasa Aku tuh gak ada waktu Buat Papa Sebenernya tuh Bukan gak ada waktu Cuman Kayak Akunya juga capek Aku pulang sekolah tuh Butut istirahat Butut tidur kan Karena Juga masih ada Kegiatan yang lainnya Dan Pulang ke rumah juga Kadang tuh kan Belum lagi ada PR dari sekolah ya Jadi kayak Aku juga gak bisa Selalu Ngemenin Papa gitu Sedangkan Papa tuh Mimpanya ditemenin terus Ya Mungkin karena Merasa kesepian Kayaknya Aku Kesini-kesini Udah sering temenin Cuman ya emang Jarang temeninnya tuh Kayak bolong-bolong Kadang tuh Udah terlalu capek Udah gak Gak Kuat loh Buat kesebelah Gitu Soalnya Aku juga Apa sih Suka darah rendah Suka tiba-tiba Pusing gelingan Gitu Kalau misalnya kecapekan Makanya Akunya juga kan Kalau misalnya aku sakit Terus yang lainnya juga sakit Kan ntar siapa ngurus kan Ya makanya aku tuh Lebih milih istirahat Bukan lebih milih sih Kayak Mau gak mau ya Aku juga harus istirahat Karena akunya juga emang Bener-bener capek banget Kadang Aku pulang sekolah Langsung ke Ruangannya Papa Duduk-duduk disana Bentar Tiduran di Karpet Sebelahnya Papa kan Sini kasur Sini karpet Aku tidur disitu Terus Sekolah-lamanya suka Ketiduran Karena saking kecapeannya Gitu Tidur disitu Nanti bangun Kurusin jualan Terus karena Akunya juga Masih pengen main-main Kadang-kadang sama temen-temen Kadang tuh Papa suka Gak setuju gitu Aku main Sedangkan Aku juga butuh hiburan ya Jujur aja aku capek Sedikit ada tekanan gitu Aku stress juga Karena Belum terbiasalah Sama apa yang aku alamin ini Belum lagi Aku harus lebih ekstra Sabar ngadapin Papa Yang Papa tuh jadi Masalah kecil aja Suka di Gede-gedein Kayak marahnya tuh Sampai ngebentak-bentak Sedangkan aku anaknya tuh Bisa dibentak kan Aku tuh Kalo bisa dibentak tuh Bisa nangis Nah terus Akhirnya Aku suka ijem main Tapi kayak Papa Aku setuju Kalo misalnya aku tuh main Papa tuh selalu ngomong Kayak Kamu tuh harus lebih dewasa Kamu tuh harus Harus Pilih Mana Mana yang lebih berguna Lah Maksudnya Kayak Kamu tuh harus Pikir dewasa Kata gitu Sedangkan ya Jujur Aku Susah Karena Emang Umur aku tuh Lagi pada Sering main Dan Tadak-tadak Temen-temen aku juga Kayak gitu Nah sampai Beberapa kali juga Aku pernah Ngeskip Temen-temen aku Gak ikut main Cuman gue Jigin Papa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa